Bulu tangkis Indonesia, tak lagi begitu menarik disaksikan bagi sebagian pecinta bulu tangkis tanah air. Tak sedikit yang berpendapat, sejak menurunnya prestasi para pemain, tak ada pemain yang mendominasi podium hingga kekalahan beruntun di babak-babak awal membuat mereka tak mau antusias menunggu atlet bulu tangkis berlaga di tiap turnamen. Menunggu hanya berbuah kekecewaan. Lebih baik menunggu hasil pertandingan. Nah, Indonesia nol gelar di kejuaraan dunia 2023 turut jadi sorotan BL Tiongkok. Mereka prihatin dengan kondisi bulu tangkis Indonesia. Terlebih kepada sektor ganda putra yang selama ini menghancurkan kekuatan ganda putra negeri tirai bambu. Ya, Fajarian yang menduduki peringkat satu dunia pun disebut cukup mudah ditaklukkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!